Cersil kisah tiga negara jilid lima puluh. Ketika mereka sampai di sana, mereka dihadang oleh pasukan Zawiyue. Menghuo kemudian kabur ke arah barat dan di sana dia bersembunyi di pegungunan. Tetapi di sana dia bertempur dengan sengit dengan pasukan di bawah madai. Dengan beberapa puluh sisa pengikutnya dia berhasil sampai ke lembah selatan. Di sana dia melihat ke arah utara, barat dan selatan ada asap mengepul dan juga obor-obor bernyalaan, jadi dia berhenti sementara di sana untuk berpikir. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke arah timur di mana di sana tidak terlihat tanda-tanda musuh. Ketika dia akan melintas hutan, tiba-tiba di hadapannya dia menghadang sepasukan-pasukan berkuda dan di tengahnya ada seseorang yang sedang duduk di atas keretanya berpakaian putih. Zuge Liang kemudian mencertawakan Menghuo dan berkata, jadi Raja Men kebetulan lewat di sini. Kau telah dikalahkan dan aku telah menunggumu di sini lama sekali. Menghuo dengan marah dan dia berkata pada para pengikutnya, tiga kali aku telah menjadi korban kelicikan orang ini dan dipermalukan. Dan sekarang nasib telah mengirim dia untuk menghadang jalanku, kalian harus menyerang dia dengan seluruh kekuatan kalian. Mari kita bantai mereka dan hancurkan mereka semua. Pasukan berkuda Men berserta Menghuo lalu langsung membabi buta menerjang ke arah Zuge Liang. Tetapi mereka semua masuk ke dalam lubang jebakan yang telah dipersiapkan Zuge Liang di hadapannya. Weian kemudian muncul dan satu demi satu prajurit Men ditarik dari dalam lubang dan diikat dengan tali. Zuge Liang kemudian kembali ke kekemahnya berserta seluruh tawanannya. Di sana dia sibuk menenangkan para tawanannya dan dia melepaskan mereka satu bersatu berserta seluruh pengikutnya yang tertangkap. Banyak di atara mereka akhirnya kembali lagi dan menyerah pada su serta mengikuti Zuge Liang. Kemudian Zheng Yei membawa Mengyu, adik dari Menghuo dan Zuge Liang memarahinya karena sikap kakaknya itu. Kakakmu benar-benar seorang keras kepala. Kau harus memujuknya dan menyakinkannya untuk mengubah pendiriannya. Sekarang kau berada di hadapanku lagi sebagai tawanan untuk yang keempat kalinya. Apakah kau tidak malu? Bagaimana mungkin kau masih memiliki muka untuk menghadapi orang lain? Mengyu langsung tertunduk malu dan dia bersujud memohon pengampunan. Zuge Liang berkata, jika aku menghukum matimu maka bukan hari ini saatnya. Kali ini kau kemaafkan tetapi kau harus memujuk kakakmu. Akhirnya Mengyu dilepaskan dan dia dibarikan pergi. Mengyu pergi dengan mengeluarkan air mata. Segera Weian membawa Menghuo dan Zuge Liang berkata, apa yang mau kau katakan lagi? Kau sekarang berada di tanganku lagi. Aku menajdi korban ketidakberuntungan. Sekali lagi aku telah terjebak ke dalam jaringmu dan sekarang aku akan mati tanpa menutup mata. Zuge Liang kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk membawanya keluar dan memenggalnya. Menghuo tidak gentar tetapi dia berbalik pada Zuge Liang dan berkata, jika kau membebaskanku sekali lagi, aku akan menghapuskan seluruh penghinaan dari keempat penangkapan ini dengan mengalahkanmu. Zuge Liang tersenyum dan Dai memerintahkan agar pengawalnya melepaskan ikatan Menghuo, kemudian arak dibawakan utupnya. Menghuo kemudian dibawa menuju tendanya. Kata Zuge Liang, empat kali kau telah kuperlakukan dengan baik dan kau tetap saja menentangku, kenapa? Kau menggunakan taktik kelicik untuk mengalahkanku, dan karena itu aku masih menentangmu, aku telah membebaskanmu empat kali, apakah menurutmu kau masih dapat bertempur denganku? Jika kau menangkapku lagi maka aku akan menyerah padamu dan aku akan memberikan seluruh milikku serta aku akan bersumpah tidak akan menyebabkan kekacauan lagi. Zuge Liang tersenyum dan membebaskannya. Menghuo berterima kasih padanya dan kemudian segera pergi. Segera setelah dia dibebaskan, Menghuo mengumpulkan lagi pasukannya yang tersisa dan segera pergi ke selatan. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan adiknya, Menghuo, dan bersama mereka menuju selatan. Menghuo berkata, kita tidak dapat menghadapi pasukan Su. Kita telah dikalahkan berkali-kali. Sekarang aku pikir lebih baik kita pergi ke atas gunung dan bersembunyi di tempat yang gelap di mana mereka tidak dapat menemukan kita. Pasukan Su itu tidak akan tahan dari panasnya cuaca dan mereka harus mundur. Di mana kita akan bersembunyi. Aku mengetahui suatu lembah di sebelah barat daya. Di sana ada suku nega botak dan rajanya Duo Si Wong adalah temanku. Mari kita pergi kepadanya. Baiklah, kau pergilah terlebih dahulu dan aturlah sesuai rencanamu, kata Menghuo. Akhirnya Menghi pergi dan di sana dia berbicara kepada Duo Si Wong yang segera keluar dan Membawa pasukannya untuk menyambut Menghuo. Mereka lalu memberi salam dan akhirnya Menghuo menceritakan kisahnya. Duo Si berkata, kau tenanglah. Jika orang-orang Su itu datang kemari aku akan memastikan tidak ada di antara mereka yang akan kembali pulang. Dan Zugelli yang akan menemui ajalnya di tempat ini juga. Menghuo senang mendengar penjelasan itu tetapi dia ingin tahu mengapa Duo Si Wong bisa yakin seperti itu. Duo Si Wong berkata, untuk sampai ke tempat ini hanya ada dua jalan. Yang satu adalah tempat di mana kau datang dan yang lainnya dari arah barat laut. Jalan yang kau lalui adalah jalan yang rata dan halus, serta air di tempat itu dapat diminum. Tetapi jika kita tutup jalan itu dan memblokadenya maka tidak ada seorang pun yang akan sanggup menyeberatnya. Jalan yang lain sangatlah berbahaya dan curam. Jalan satu-satunya yang dapat dilalui pasukan dipenuhi dengan makhluk berbisa dan juga kalah jengking. Dan ketika malam tiba, nyamuk dua malaria berterbangan. Jalan itu hanya dapat dilalui di sore hari sebelum malam menjelang. Dan juga air di sana sangat pahit dan tidak dapat diminum. Jalan itu sangat sulit dilalui. Di sana juga ada empat aliran sungai yang sebenarnya beracun. Yang pertama disebut metu air bodoh. Air itu dapat menyebabkan mereka yang meminumnya menjadi bodoh dan kemudian mati dalam beberapa hari. Yang kedua adalah metu air kehancuran, dan metu air itu panas. Jika seseorang mandi di sana maka dagingnya akan membusuk sampai tinggal tulang dan kemudian dia mati. Metu air yang ketiga adalah metu air hitam. Airnya sebenarnya jernih tetapi jika terkena tubuh maka tubuh akan menjadi hitam dan kemudian orang itu akan mati. Metu air yang keempat adalah metu air lemas. Airnya sangat dingin dan jika seorang minum dari metu air itu maka dia akan menjadi kedinginan dan dia menjadi lemas dan segera mati. Tidak ada burung ataupun serangan dapat ditemukan di daerah ini dan tidak ada orang lain selain jenderal dinastihan, mayuan yang pernah melewati tempat ini. Sekarang kita akan membangun blokade dan barikade sehingga musuh tidak melalui jalur aman, mereka akan mencari jalan lain yang berbahaya itu. Tidak masalah berapa banyaknya mereka, mereka semua akan musnah dan kita tidak memerlukan senjata untuk melakukan hal itu. Sekarang aku sungguh menemukan tempat aman untuk hidup. Bahkan siasat Zuge Liang yang licik itu tidak akan berguna. Keempat metu air itu akan mengalahkan dia dan membalaskan dendamku, kata Menghuwo. Mereka akhirnya bersama duo siwang masuk ke dalam perkemahan mereka dan berpesa sepanjang hari. Sementara itu karena pasukan men tidak muncul, Zuge Liang memerintahkan untuk meninggalkan sungai air barat dan segera menuju selatan. Pada saat itu adalah bulan ke-6 sehingga cuaca sangat panas sekali. Pada saat mereka akan menuju selatan, metu-metu datang mengabarkan berita mengenai Menghuwo. Menghuwo telah lari menuju lembah naga botak dan di sana dia telah memberi kade pintu masuk. Lembah itu dijaga dan dipasangi banyak jebakan. Bukit-bukit di sana sangat curam dan berbahaya. Akhirnya Zuge Liang memanggil Lu Kei dan menanyakan kepadanya mengenai hal ini, tetapi dia tidak mengetahui pasti kondisi daerah itu. Kemudian berkatalah Jiang Wan, Menghuwo yang telah tertangkap berulang kali tentu telah menghancurkan semangat bertempurnya sehingga dia tidak berani untuk kembali ke medan perang. Pasukan kita juga sudah sangat kelelahan dengan panas luar biasa ini dan hanya sedikit yang dapat dicapai dengan memperpanjang ekspedisi ini. Langkah terbaik adalah kita kembali ke negeri kita. Jika kita melakukan ini maka kita jatuh ke dalam rencana Menghuwo. Jika kita mundur, dia akan mengikuti kita dan menyerang kita. Lagipula setelah mencapai keberhasilan sejauh ini, maka akan sangat sia-sia jika kita kembali lagi sekarang. Wang Ping kemudian dikirim untuk mencari jalan menuju tempat itu, dia membawa beberapa penduduk asli sebagai pemandunya. Mereka menemukan jalan lain dan sampai ke metu air pertama. Karena kehasan mereka segera meminum air itu. Wang Ping kemudian kembali ke kemah utama dan melaporkan keberhasilannya, tetapi ketika dia sampai tiba-tiba dia menjadi bisu dan kemudian para prajuritnya seperti orang kebingungan dan menjadi terbelakang. Zuge Liang mengetahui bahwa mereka telah diracuni dan segera khawatir. Dia segera pergi mencari karenanya. Dia sampai ke metu air tersebut dan di sana dia melihat bahwa air di sana berwarna hijau tua. Zuge Liang lalu naik ke atas bukit dan memandang sekelilingnya, dia tidak dapat melihat apapun dan merasakan kehengingan yang sangat. Tidak ada bunyi burung ataupun serangga di tempat itu. Dia menjadi kebingungan sekarang. Kemudian dia melihat ada sebuah kuil tua dan dengan bantuan penduduk setempat mereka menunjukkan jalan menuju kuil itu. Ketika dia masuk ke dalam kuil yang sudah terbengkalai itu dia melihat ada patung seorang jenderal besar. Di sampingnya ada pilar besar bertuliskan, didedikasikan untuk jenderal Mayuan, yang merupakan jenderal besar yang pernah menguasai negeri selatan di jaman Han. Zuge Liang yang terkesan dengan hal ini lalu segera bersujud di hadapan patung jenderal itu dan berkata, Pelayanmu yang hina ini telah menerima titah suci untuk menjaga putra langit. Kaisar telah mengirimku ke tempat ini untuk menguasai suku men sehingga kami dapat menyerang negeri dan menguasai untuk mengembalikan kejayaan Han. Tetapi pasukanku tidak mengetahui daerah ini dan beberapa dari mereka telah meminum dari metu air beracun sehingga sekarang mereka menjadi bisu. Pelayanmu ini memohon dengan sangat kepada jenderal besar untuk melihat kebaikan dan kebajikan dari Kaisar dan memberikan jalan bagi pasukanku untuk dapat berhasil dalam misi suci ini. Setelah berdoa seperti itu, Zuge Liang meninggalkan tempat itu dan sementara dia sedang menanyakan beberapa hal kepada pemandunya dia melihat di kejauhan ada seorang tua yang sedang berjalan menggunakan tongkat mendekatinya. Zuge Liang memperhatikan bahwa orang itu berpenampilan tidak biasa. Ketika dia telah sampai, Zuge Liang meminta agar orang itu mau duduk bersamanya dan mereka akhirnya duduk di atas batu besar dan Zuge Liang mulai membuka pembicaraan. Orang tua itu berkata, Chuan Menteri, aku mengetahuimu dari reputasi besarmu dan aku sangat senang berkesempatan bertemu dengan Anda. Banyak orang-orang men yang berhutang nyawa padamu dan semuanya sangat terkesan dengan kebaikan hatimu. Lalu Zuge Liang mulai mengutarakan masalah di hatinya dan mengenai sumber matu air beracun itu. Lalu orang tua itu berkata padanya, itu adalah matu air kebodohan yang pasukanmu minum dan mereka akan mati dalam beberapa hari. Di samping itu, masih ada tiga matu air beracun yang lainnya. Seluruh uap beracun akan berkumpul dari empat penjuru matu air itu dan ketika mereka menguap maka udara di sekitar sini pun menjadi sangat beracun. Tempat ini hanya aman dilalui dua jam sebelum matahari terbenam. Dengan kata lain, Man tidak dapat kutak lukan dan Wu tidak dapat ditekan dan Wei tidak dapat dikalahkan. Dan Hon tidak dapat dibangun kembali. Jadi aku telah gagal menjalankan tugas yang diberikan Putra Langit. Jika begitu maka lebih baik aku mati saja, kata Zuge Liang. Jangan kau patah harang terlebih dahulu. Aku dapat memberikan instruksi padamu bagaimana dapat mengatasi semua hal ini. Aku mohon kau berikan petunjukmu, Tuan. Instruksi apa yang akan kau perintahkan padaku? Aku harap kau mau mengatakannya. Di barat tidak jauh dari tempat ini ada sebuah bukit dan kira-kira 15 li dari kaki bukit ada sebuah metu air yang disebut metu air kedamaian abadi. Di dekat sana ada seorang pertapa sakti yang dikenal sebagai pertapa sungai. Dia tidak meninggalkan tempat itu selama 20 tahun. Di baling gubuknya ada-ada mati air yang disebut metu air kegembiaraan dan kedamaian. Ini adalah anti racun yang kau butuhkan. Mandi dengan air itu akan membersihkan penyakit kulit dan juga malaria. Di dekat gubuk itu juga tumbuh rumput yang jika kau kunyah maka akan menjaga dirimu dari malaria. Kau harus pergi ke tempat itu dan dapatkan obat-obatan ini. Zuge Li yang lalu bersujud dan dengan sepenuh hati berterima kasih kepada orang tua itu dan berkata, Chuan Yang Mulia, aku sangat berterima kasih atas kebaikan hatimu dan juga kebesaran hatimu. Dapatkah kau katakan padaku siapakah namamu? Orang tua itu berdiri dan dia masuk ke dalam kuil dan berkata, Aku adalah dewa gunung selatan yang dikirim mayuan untuk membantumu. Setelah dia berkata seperti itu dia berteriak pada dinding batu cadas di belakang kuil itu dan batu itu terbuka kemudian dia masuk ke dalamnya dan batu itu langsung tertutup lagi. Zuge Li yang sangat terkejut luat biasa dan dia langsung bersujud tiga ek sunut menghormati dewa gunung itu. Kemudian dia kembali ke kemah utamanya. Keesokan harinya dia membawa banyak hadiah dan berserta Wong Ting serta pasukannya yang sekarang sudah sekarat mereka pergi ke barat sesuai petunjuk dewa gunung. Dan di sana mereka menemukan tempat seperti tanah pertanian di mana pohon dua penus tinggi mengelilingi tempat itu dan juga pohon dua bambu serta bunga dua indah bermekaran di sekitar gubuk tua yang ada di tengahnya. Bau wangi yang sangat khusus menyeruak dari tempat itu. Zuge Li yang sangat senang dapat menemukan tempat itu dan dia segera mengetuk pintu gubuk itu. Seorang pemuda lalu datang keluar dan Zuge Li yang kemudian memberitahukan namanya dan tuan rumah segera datang keluar menyambut, tentunya tamuku adalah perdana menteri dinastihan. Zuge Li yang melihat yang berdiri di depan pintu adalah seorang pertapa tua dengan menggunakan tongkat bambu, dai mengenakan kasut dari jerami dan juga jubah putih dan ikat pinggang berwarna hitam. Dia memiliki bola metu berwarna kehijauan dan juga rambut berwarna kekuningan. Pertapa agung, bagaimana kau tahu siapakah aku tanya Zuge Li yang? Bagaimana mungkin aku tidak mendengar mengenai ekspedisi besarmu ke selatan? Dia segera mengundang Zuge Li yang masuk ke dalam. Ketika mereka telah duduk, Zuge Li yang berkata, Cuan ku terdahulu, kaisar pertama, telah mempercayakan anaknya kepada aku. Sekarang kaisar memerintahkanku untuk memimpin pasukan menguasai daerah ini. Tetapi Menghuo, Seng Raja, telah bersembunyi di lembah naga botak dan Beberapa prajurit kuah yang mencarinya telah meminum dari metu air yang beracun. Kemarin aku bertemu dengan Dewa Gunung yang memberitahukan kepadaku bahwa kau, Cuan yang mulia, memiliki obat untuk menyembuhkan penyakit dua ini. Dan sekarang aku mohon belas kasihanmu untuk memberikan sedikit obat-obatan itu agar prajurit dua ku dapat terselamatkan. Pertapa itu berkata, Aku hanya seorang tua yang tidak berguna yang tinggal di hutan ini, Aku tidak pantas menerima kunjung dari orang sepertimu, Yang Mulia Cuan Perdana Menteri. Air yang kau inginkan mengalir di belakang dari gubuku ini dan kau boleh mengambilnya sebanyak yang kau mau. Pelayannya kemudian menunjukkan kepada Wong Ting dan prajurit lainnya ke tempat kolam di mana metu air itu mengalir. Mereka kemudian segera masuk ke dalam kolam itu dan meminum airnya. Segera setelah mereka meminumnya mereka kemudian batuk dua dan memuntahkan lendir berwarna hijau kehitaman dan dapat kembali berbicara. Di dalam gubuk itu, Zuge Liang dan Pertapa itu menikmati teh yang terbuat dari tumbuhan di daerah itu. Dia berkata pada tamunya, Di daerah ini, banyak sekali ular beracun dan kalajengking. Dan juga air dua di sini sangat pahit dan tidak dapat diminum. Tetapi jika kau menggali tanah cukup dalam maka kau akan menemukan sungai bawah tanah dan airnya dapat diminum. Kemudian Zuge Liang meminta beberapa tumbuhan obat yang dapat digunakan melawan malaria. Pertapa itu mengatakan bahwa Zuge Liang boleh mengambilnya sebanyak yang diinginkannya. Dan akhirnya para prajuritnya memetik dan mengunyah gedauunan itu untuk mencegah terkena malaria. Zuge Liang kemudian bersujud dan memohon agar Pertapa itu memberitahukan namanya. Aku adalah kakak tertua Menghui, namaku adalah Mengjie, kata Pertapa itu tersenyum. Zuge Liang kemudian terkejut. Jangan takut. Biar aku jelaskan. Kami bertiga adalah saudara dari satu ayah, yang tertua adalah aku. Orang tua kami semua telah meninggal. Adikku Menghuo selalu keras kepala dan sangat brutal. Dia tidak pernah belajar mengenai kesenian dan kebudayaan. Aku telah sering berbicara padanya tetapi dia tetap ingin mengambil jalannya sendiri. Akhirnya aku pergi mengasingkan diri ke tempat ini. Aku sangat malu atas pemberontakan adikku itu yang akhirnya sekarang membuatmu, cuan perdana menteri yang mulia unut, datang ke tempat ini. Tetapi aku cukup senang karena aku mendapatkan kehormatan bertemu denganmu. Dan sebagai tanggung jawabku aku pikir aku layak mati ribuan kali keren kelakukan adikku itu, dan sekarang aku mohon ampunanmu. Kemudian Zuge Liang berkata, Apakah kau bersedia jika aku mengirimkan surat kepada Kaisar dan menceritakan jasa-jasamu serta mengangkatmu menjadi rajaman? Bagaimana mungkin aku menginginkan semua hal itu karena sekarang aku telah melepaskan semua hal ke dunia? Zuge Liang kemudian ingin memberikannya beberapa hadiah, tetapi pertapatua itu tidak mau menerimanya. Akhirnya setelah berpamitan, Zuge Liang segera kembali ke kemahnya. Segera setelah Zuge Liang kembali ke kemahnya, dia memerintahkan agar pasukannya menggali tanah dan mencari air. Mereka mengali sangat dalam dan tidak menemukan air, kemudian mereka mengali lagi di tempat lain dan menemukan hasil yang sama. Akhirnya pasukan Su menjadi patah semangat. Kemudian di tengah malam, Zuge Liang membakar dupa dan berdoa pada Yang Maha Kuasa, pelayanmu yang tidak berharga ini, Zuge Liang, telah menerima titah suci dari Han yang agung dan sekarang diperintahkan untuk menguasai men. Tetapi sekarang kami kehabisan air dan pasukanku semua sangat kehasan. Jika langit menginginkan agar Han tetap hidup maka aku mohon agar diberikan air. Tetapi jika memang langit ingin menggantikan Han maka hambamu ini bersedia mati di tempat ini. Pada pagi harinya setelah berdoa seperti ini sumur dua yang digali itu akhirnya dipenuhi air yang berasa manis. Semangat pasukan kembali setelah mendapatkan air ini dan mereka segera bergerak menuju bukit naga botak itu. Ketika Menghuo mendengar mengenai hal ini dia segera sangat terkejut. Pasukan itu tidak terlihat seperti kehasan atau sedang sakit malaria. Apakah mati air kita semuanya telah kehilangan kemampuannya, kata dia. Duo Si Wong yang mendengar hal itu ragu akan kebenaran cerita ini. Dia dan Menghui kemudian mencari tempat tinggi dan melihat pasukan Su. Mereka melihat pasukan Su tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan ataupun penyakit. Semua berjalan seperti biasanya dan mereka mengambil air, memasak dan makan seperti biasanya. Duo Si Wong sangat terkejut melihat apa yang dilihatnya saat ini. Mereka bukan pasukan manusia, mereka pasti dikirim dari langit, kata dia sedikit bergetar. Aku dan adikku akan bertarung habis dua and dengan mereka dan mati di medan pertempuran. Kami tidak dapat menunggu sampai akhirnya kami diikat dan dibawa ke hadapan Zuge Liang lagi. Tetapi pasukanmu akan dikalahkan oleh mereka, dan seluruh keluarga ku juga akan musnah. Mari kita bakar semangat pasukan kita, kita dapat memotong ternak dan juga kuda-kuda kita untuk memberi mereka makan Dan kita minta mereka untuk melalui lautan api dan menyerang kemah mereka untuk mendapatkan kemenangan, kata Duo Si Wong. Akhirnya mereka mengadakan pesta besar dan ketika pesta sedang berlangsung datanglah Yang Fang, raja dari 2.0 suku di daerah barat. Dan dia memimpin 3.0.000 prajurit. Menghuo gembira dan berkata, dengan tambahan pasukan ini maka pasukan kita pasti akan memperoleh kemenangan. Akhirnya dia dan Duo Si menyambut Yang Fang. Yang Fang berkata, aku bersama 3.0.000 prajurit yang memakai jubah besi datang untuk membantu. Mereka sendiri sanggup melawan ratusan ribu tentara musuh. Dan juga kelima anakku yang semuanya sangat ahli dalam menggunakan senjata ikut denganku. Semuanya akan membantumu untuk mengalahkan musuh. Kelima anak Yang Fang diperkenalkan satu persatu. Mereka semua adalah pria tampan dan sangat pemberani juga memiliki kemampuan bela diri yang tinggi. Ayah dan anak itu semuanya ikit dalam perjamuan besar. Di tengah perjamuan itu, Yang Fang mengusulkan suatu taktik. Di pesta ini tampaknya hanya ada sedikit hiburan. Dan karena itu aku membawa beberapa gadis penyanyi yang telah kuajari tarian pedang. Jika kau ijankan maka aku akan mempertunjukkan mereka. Mereka semua menyetujuinya dan segera 3.0 gadis penari menuju ke tengah perkemahan itu. Rambut mereka hanya sebahu dan mereka semua tanpa alas kaki. Mereka menari dan melompat dua seperti mereka melakukan itu di lapangan luas. Para tamu bertepuk tangan atas keahlian gadis-gadis itu dalam memainkan pedang dan juga kelincahan mereka. Para prajurit juga terlena dalam pesta itu. Kemudian, Yang Fang memberi tanda dan kedua anak Yang Fang membawa dua cawan besar kepada Meng Huo dan Meng Yu. Meng Huo dan Meng Yu mengambil cawan itu dan mereka sedang akan meminumnya ketika Yang Fang memberi perintah dan akhirnya kedua anaknya itu segera mengikat Meng Huo dan Meng Yu. Saat ini Duo Si Wong segera lompat dari mejanya dan melarikan diri, tetapi Yang Fang berhasil menangkapnya dan dia dijadikan tawanan juga. Kemudian para gadis penari itu segera mengarahkan pedang mereka kepada semua yang hadir di sana sehingga mereak semua tidak ada yang berani mendekat. Ketika kelinci mati maka rubah akan berduka. Kita adalah sama-sama kepala suku dan juga sahabat. Aku tidak tahu mengapa kau ingin menyakiti aku tanya Meng Huo. Aku harus membayar kebaikan Zuge Liang atas segala budi baiknya pada diriku dan rakyatku. Dan aku tidak menemukan caranya sampai kau memberontak. Lalu aku berpikir kenapa aku tidak memberikan kepala pemberontak sebagai balas budiku. Yang Fang kemudian membawa tawanan dua itu ke kemasu, di sana dia bersujud di depan tanda Zuge Liang dan berkata, Aku dan Putra Duaku sangat bersyukur atas semua kebaikan Perdana Menteri, oleh karena itu kami membawakan padamu para pemberontak ini. Zuge Liang kemudian menghadiahkan Yang Fang dengan permata dan juga sutra serta memerintahkan mereka membawa Meng Huo masuk. Apakah kau akan menyerah sekarang? Tanya Zuge Liang. Aku tertangkap bukan karena kemampuanmu, tetapi karena pengkhianatan dari orang-orangku sendiri. Jika kau ingin membunuhku maka bunuhlah, tetapi aku tidak akan menyerah. Kau tahu, kau adalah penyabat dari pasukanku masuk ke dalam daerah tanpa air ini dan disini hanya ada 4 metu air yang beracun. Tetapi pasukanku tidak keracunan dan tidak ada makhluk berbiasa yang melukai mereka. Apakah ini bukan bukti bagimu bahwa kami memiliki lindungan yang maha kuasa? Kenapa kau tetap bersikeras mengikuti jalan yang salah dan tidak mau tunduk? Meng Huo berkata, Ayahku telah mewariskan padaku daerah di lembah tambang perak, disana ada 3 sungai dan 2 hutan serta benteng yang besar. Jika kau dapat merebut tempat itu maka aku berserta seluruh anakku dan keturunannya akan mengakui kekuasaanmu dan menyerah. Aku akan membebaskanmu sekali lagi. Dan kau boleh mengatur kembali pasukanmu dan berperang sekali lagi. Tetapi jika saat itu kau menjadi tawananku lagi dan masih tidak mau menyerah maka aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, Zuge Liang berkata. Zuge Liang kemudian memerintahkan agar pengawalnya melepaskan ikatan Meng Huo dan membiarkan dia pergi. Setelah itu, Meng Yu dan Duosi juga dibawa masuk dan mereka juga dibebaskan. Tetapi mereka kebinungaan dan terlalu malu untuk melihat Zuge Liang. Mereka juga diberikan makanan dan arak serta kuda untuk pergi. Menghancurkan pasukan rotan, Zuge Liang menangkap Meng Huo untuk ketujuh kalinya. Setelah menangkap Meng Huo untuk kelima kalinya, akhirnya Zuge Liang melepaskannya kembali. Yang Fang dan mereka semua yang membantunya diberikan hadiah besar. Meng Huo dan pengikutnya secepatnya kembali menuju lembah tambang perak. Di depan lembah ini mengalir tiga sungai yaitu Sungai Lu, Sungai Ganan dan Sungai Xicheng. Ketiga sungai ini mengalir dan menjadi satu yang disebut Sungai Tiga. Di sebelah utara lembah itu ada tanah lapang yang luas dan menghasilkan berbagai produk agraria. Di sebelah barat terdapat tambak garam. Sungai Lu mengalir sejauh 150 li menuju ke arah barat daya dan di sebelah selatan ada daerah lembah yang disebut lembah liangdu. Di sekitar lembah ini banyak perbukitan dan disinilah mereka menemukan perak sehingga seluruh daerah ini disebut tambang perak. Sebuah bangunan mengah dibangun di tengah lembah itu, di mana Raja Men menggunakan tempat itu sebagai benteng istananya. Dan juga di dalamnya ada kubil leluhur yang mereka sebut sebagai gua arwah. Di sana mereka mengkorbankan kerbau dan kuda setiap musimnya untuk menghormati arwah leluhur mereka. Persembahan dengan menggunakan korban manusia juga dilakukan, biasanya menggunakan orang-orang suh atau orang-orang men dari suku lain. Mereka yang sakit tidak menelan obat-obatan tetapi mereka meminta doa dari kepala dukun. Di sana tidak terdapat undang dua dan hukum, satu-satunya hukuman dari segala pelanggaran adalah mati. Ketika seorang anak perempuan menjadi dewasa mereka mandi di salah satu aliran air itu. Pria dan wanita dipisahkan dan mereka menikahi siapa saja yang mereka inginkan. Orang tua mereka tidak memiliki kuasa untuk mengatur pernikahan mereka. Di tempat itu juga tidak ada pendidikan formal. Di musim yang baik mereka dapat menghasilkan beras, tetapi jika panen gagal maka mereka makan sup yang terbuat dari ular dan juga daging gajah. Seluruh negeri itu dikepalai oleh kepala suku yang paling hebat dan diberikan gelar raja kepala suku kepadanya. Dan jabatan berikutnya yang terpenting adalah bangsawan suku. Pasar diadakan di kota tiga sungai setiap hari pertama di awal bulan dan juga pada hari ke-15 di bulan itu. Barang-barang diperdagangkan dan ditukarkan di tempat itu. Di dalamnya sukunya sendiri, menghuang mengumpulkan lebih dari seribu orang anggota sukunya dan berkata kepada mereka, Aku telah dibuat malu oleh pemimpin su itu dan aku telah bersumpah untuk membalaskan dendam ini. Adakah di antara kalian yang memiliki suatu rencana yang bagus? Lalu ada satu orang yang menjawab, Aku dapat mengusulkan seseorang yang mampu mengalahkan Juge Liang. Yang berkata adalah Dai Lai. Dia adalah kakak ipar Menghuo dan merupakan kepala dari delapan suku selatan men. Siapakah orang itu tanya Menghuo? Dai Lai berkata, Dia adalah Mulu, raja dari Lembah Bana. Dia adalah ahli dalam ilmu sihir yang dapat memanggil langin dan hujan. Dia mengendarai gajah besar dan pasukannya sebagian besar mengendarai macan tutul, harimau dan juga membawa serigala dan ular dua beracun serta kalajengking. Dia juga memiliki 30.000 prajurit sangat tangguh. Dia sangat berani dan sanggup menghadapi dewa sekalipun. Aku sarankan kau menulis surat padanya dan berikan hadiah-hadiah bagus yang akan kuantarkan padanya. Jika dia setuju untuk membantu maka kita tidak perlu lagi takut pada Su. Menghuo sangat senang mendengarnya dan dia memerintahkan Dai Lai untuk membawa suratnya. Kemudian dia memerintahkan Duosi untuk mempertahankan kota tiga sungai dan segera membuat benteng serta parit-parit dalam. Zuge Liang kemudian mengerakkan pasukannya mendekati kota tiga sungai. Dia melihat daerah sekeliling tempat itu dan dia memperhatikan bahwa kota itu dikelilingi tiga sungai dan haya dapat diserang melalui satu arah saja. Dia akhirnya mengirim Wei Yan dan juga Zao Ye Ue untuk menyerang benteng itu. Tetapi mereka berdua kesulitan menembus pertahanan musuh. Pasukan yang bertahan di kota itu sangat terlatih menggunakan alat-alat pemanah. Dan mereka mempunyai alat panah yang dapat berisi sepuluh panah sekaligus. Panah-panah mereka juga sangat beracun dan terluka oleh panah itu hampir dipastikan bahwa kematian akan menjelang. Kedua jenderal terbaik Su itu tidak dapat menembus pertahanan musuh dan akhirnya mereka mundur. Ketika Zuge Liang mendengar mengenai kisah ini, dia segera duduk di dalam kereta kecilnya dan keluar untuk melihatnya sendiri. Setelah mempelajari mengenai pertahanan musuh, dia kembali ke kemahnya dan memerintahkan agar pasukan mundur sejauh lima li. Hal ini membuat senang pasukan men dan mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil menghalau penyerang. Duo Si menyimpulkan bahwa pasukan Su sudah ketakutan sehingga mereka bergembira dan merayakan kemenangan ini. Akibatnya mereka semua terlena dan tidak berjaga-jaga dengan baik. Kemudian pasukan Su membuat pertahanan yang kuat di tempat barunya dan mereka hanya bertahan saja. Untuk lima hari mereka tidak melakukan operasi militer apapun. Suatu malam, ketika matahari hampir terbenam, tiba-tiba ada angin dingin berhembus kencang. Kemudian Zuge Liang segera mengeluarkan perintah, setiap orang harus mengenakan jubah hujan sebelum malam tiba. Jika ada yang tidak mengenakan maka dia akan segera dihukum mati. Tidak ada orang yang mengerti apa yang dimaksudkan dengan rencana Zuge Liang ini tetapi perintah itu segera dijalankan. Kemudian setiap orang diperintahkan untuk mengisi jubah dua mereka dengan tanah dan perintah ini juga sama anehnya tetapi tetap dijalankan. Ketika semua telah siap, mereka semua diperintahkan, kalian harus membawa tanah-tanah itu ke kaki tembok kota, dan orang pertama yang tiba di sana akan diberi hadiah besar. Akhirnya mereka semua lari dengan secepat-cepatnya dan sampai ke bawah tembok kota. Dan dengan tanah-tanah itu mereka mendirikan tangga untuk naik ke atas tembok. Prajurit pertama yang sampai ke tembok itu dijanjikan akan mendapat promosi dan hadiah besar. 100 ribu prajurit Su secara bersama melakukan hal ini dan dengan cepat akhirnya sebuah landasan kecil terbentuk untuk dapat naik ke atas tembok kota. Panah-panah pasukan men tidak mempan mengenai mereka Karen di dalam badan pasukan Su ada tanah-tanah menjadi perisai agar dua panah tersebut titka menembus badan mereka. Para penyerang akhirnya berhasil menaiki tembok kota dan para pemanah dua itu tidak memiliki kesempatan menang melawan prajurit Su yang terlatih dalam pertempuran jarak dekat. Akhirnya pasukan Su berhasil memasuki kota dan dua si terbunuh dalam penyerangan itu. Pasukan Su masuk ke dalam kota itu dan membunuh siapapun yang mereka temui. Dengan begitu seluruh kota akhirnya dikuasai dan pasukan Su menemukan banyak sekali permata dan juga perhiasan serta benda-benda berharga lainnya di dalam kota itu. Seluruh benda-benda itu dibagikan Zuge Liang untuk pasukannya atas keberanian dan keberhasilan mereka. Beberapa pasukan men yang berhasil selamat melaporkan hal ini pada Menghuo, kota tiga sungai telah jatuh ke tangan musuh dan dua si Wong telah tewas. Menghuo langsung khawatir dan tiba-tiba masuk lagi seorang prajurit lainnya. Pasukan Su telah tiba dan sekarang berkemah di depan mulut lembah tambang perak. Ketika mereka sedang sangat khawatir tiba-tiba ada yang tertawa. Seorang wanita muncul dan berkata, Walaupun kalian semua pemberani tetapi betapa bodohnya kalian. Tanda seru. Walaupun aku hanya seorang wanita tetapi aku akan keluar dan bertempur menghadapi mereka. Wanita itu adalah istri Menghuo, Zed Ha'uron. Dia adalah keturunan dari keluarga Zed Ha'uron di Selatan Men. Dia sangat ahli menggunakan pisau terbang, feidau, dan mendirikan klan pisau terbang. Konon dia tidak pernah meleset dari sasarannya dan pisau terbangnya sedemikian cepatnya sehingga manusia biasa tidak dapat melihatnya. Zed Ha'uron lalu segera naik ke atas kudanya dan segera keluar memimpin 50 ribu prajuritnya untuk menghalau pasukan Su. Dia bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Zeng Ni. Segera pasukan Men mengatur formasi mereka dan Zed Ha'uron yang bersenjatakan pisau terbangnya serta membawa tombak panjang segera maju ke depan. Dia mengendarai kuda berwarna kemerah-merahan, dia sendiri mengenakan baju zirah berwarna hijau dengan hiasan bunga loris. Rambutnya yang ikal dibiarkan terurai. Zeng Ni menganggap remeh Zed Ha'uron dan dia akhirnya berdua dengan Zed Ha'uron. Setelah beberapa jurus, kemudian Zed Ha'uron berpura-pura mundur. Zeng Ni yang terlalu percaya diri akhirnya mengejar dia dari belakang, tetapi hanya dalam satu kejapan mati saja tiba-tiba Zed Ha'uron telah terkapar jatuh. Zed Ha'uron melemparkan pisau terbangnya yang lukai Zeng Ni dan dia terkejut sehingga terjatuh. Pasukan Men lalu berteriak keras sekali dan mereka seger mengiktat Zeng Ni dan dijadikan tawanan. Kemudian Ma Zeng yang melihat kawannya tertangkap itu segera datang membantu, tetapi akhirnya dia terkepung. Dia melihat Zed Ha'uron dan ingin segera menyerangnya tetapi pasukan Men menggunakan tali dan juga jaring akhirnya membuat Ma Zeng terjatuh dari kudanya dan berhasil ditawan hidup-hidup. Kedua jenderal itu dibawa Masuka ke dalam kota diserahkan di hadapan Meng Huo. Dia mengadakan pesta besar bagi keberhasilan istrinya itu dan pada saat pesta ini, Zed Ha'uron memerintahkan agar pengawal menghukum mati kedua jenderal Su itu. Mereka segera membawa kedua jenderal itu dan ketika mereka akan menjalankan perintah eksekusi, Meng Huo menghentikan mereka. Jangan, lima kali Zuge Liang telah mengampuni aku. Akan sangat tidak adil jika kita menghukum mati mereka. Lebih baik penjarakan mereka sampai kita mendapatkan pemimpinnya, pada saat itu kita dapat menghukum mereka bersama. Istrinya tidak berkeberatan sehingga akhirnya nyawa kedua jenderal Su itu terselamatkan. Pasukan Su yang kalah kembali ke Kemah Utama dan melaporkan kejadian ini pada Zuge Liang. Zuge Liang terkejut atas kegagalan ini dan dia segera mengirim Madai, Zhaoyue dan Weiyan dengan perintah dua khusus untuk dapat membalikan keadaan. Keesikan harinya pasukan Men melaporkan bahwa Zhaoyue menantang bertempur. Zhaurong segera malaini tantangan ini dan dia segera berkuda menuju medan pertempuran. Dia bertempur dengan Zhaoyue yang segera mundur. Zhaurong berpikir akan sangat berbahaya jika dia mengejarnya dan akhirnya dia kembali ke bentengnya. Kemudian Neiyan menantang lagi dan dia juga segera mundur setelah beberapa jurus. Tetapi Zhaurong sekali lagi berpikir akan berbahaya untuk mengejarnya. Keesokan harinya Zhaoyue datang lagi dan dia melakukan hal yang sama mundur setelah bertarung beberapa jurus. Zhaurong pun tidak mengejarnya. Tetapi kemudian Weiyan datang memaki dua Zhaurong yang kemudian membuat Zhaurong sangat emosi dan kemudian mengejar Weiyan. Weiyan kemudian segera kabur dan Zhaurong mengikuti dengan cepat dari belakangnya. Zhaurong dan pengikutnya segera sampai ke lembah yang curam di mana tiba-tiba di sana dia mendengar ada suara genderang perang dan Weiyan sekarang berbalik kemudian melihat bahwa Zhaurong terjatuh dari kudanya. Zhaurong telah masuk dalam perangkap yang disediakan Madai, kudanya telah tersandung oleh tali jebakan yang disiapkan pasukan Su. Zhaurong segera ditangkap dan diikat serta dibawa menuju kemah utama Su. Zuge Liang duduk di kursi pemimpin dan memerintahkan agar tawanannya itu dibawa masuk. Dia kemudian memerintahkan agar ikatan Zhaurong dilepaskan dan dia dibawa menuju tenda pribadinya di mana di sana Zhaurong dijamu dengan baik. Kemudian Zuge Liang memerintahkan agar utusan segera dikirim menemui Menghuo untuk melakukan pertukaran tawanan. Menghuo setuju dan akhirnya Ma Zeng serta Zeng Ni dibebaskan. Segera setelah mereka tiba, Zhaurong diantar langsung oleh Zuge Liang menuju tempat yang telah ditentukan. Menghuo menyambut Zhaurong dengan sangat lega sekaligus sangat marah. Selama beberapa hari kegiatan militer dihentikan. Kemudian suatu hari seorang rajuritmen melaporkan pada Menghuo bahwa Raja dari Lembah Bana telah tiba-dai segera keluar untuk menemui Mulu Seng Raja. Mulu menunggangi gajah putih, dia mengenakan pakaian terbuat dari sutra dan dengan banyak perhiasan dari permata dan juga emas. Dia membawa dua bilah pedang di pinggangnya dan dia juga diikuti oleh sekelompok besar binatang buas yang telah dilatih menjadi petarung. Menghuo kemudian bersujud dan menceritakan mengenai kesulitan yang dihadapinya ini. Mulu berjanji akan membalaskan dendamnya dan menghancurkan pasukan Su. Dia kemudian dibawa masuk ke dalam istana Menghuo dan di sana dia dijamu. Keesokan harinya Mulu membawa pasukannya yang terdiri dari berbagai binatang buas untuk menantang bertempur. Zawiyue dan Weian segera membentuk formasi pasukan infanteri dan mereka mengamati posisi pasukan musuhnya itu. Kebanyakan dari prajuritmen tidak mengenakan baju zirah apapun, kulit mereka hitam terbakar sinar matahari. Signal mereka juga bukan mengenakan trompet ataupun genderang perang, meraak menggunakan gong raksasa. Mulu membawa dua bilang pedang di pinggangnya dan juga sebuah lonceng di tangannya. Dia segera menuju ke depan pasukannya DGN mengendarai gajah putih besarnya. Kita telah berada di medan perang seumur hidup kita, tetapi kita belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, kata Zawiyue kepada Weian. Ketika mereka sedang saling berbicara satu dengan yang lainnya, mereka melihat bahwa Mulu tiba-tiba berkomat kamit seperti mengucapkan mantra dan dia mulai membunyikan lonceng yang digengam di tangannya. Tiba-tiba angin bertiup kencang sekali dan kerikil dua mulai berterbangan kemudian terdengar suara gemeruh seperti hujan lebat akan turun. Kemudian tiba-tiba bunyi sangka kala terdengar dan segera harimau serta macan kumbang bersama serigala dan ular dua besar berbisa menyerang pasukan Su. Banyak di antara mereka yang dimakan hidup-hidup oleh binatang dua buas itu, mereka melihat teman-teman mereka dicabik dua oleh harimau dan dicakar oleh serigala, ada lagi yang lainnya diremukan dan ditelan bulat dua oleh hular dua besar, yang lainnya lagi berhadapan dengan serigala dua kelaparan dan juga banyak yang terkena sengatan makhluk dua berbisa. Pasukan Su gentar menghadapi serangan bintang buas ini, mereka semua mundur dan pasukan men mengejar mereka dan membunuh siapa saja yang ditemuinya. Pasukan Su dikejar sampai sejauh kota tiga sungai. Zawaya Ue dan Weian mengumpulkan pasukan mereka yang tersisa dan mereka segera menghadap Zuge Liang serta mengakui kesalahan mereka. Tetapi Zuge Liang tidak marah dan menyalahkan mereka. Kekalahan ini bukannya kesalahan kalian. Dahulu ketika aku masih berada di tanah pertanianku. Aku pernah mendengar bahwa Sukumen memiliki kemampuan mengendalikan bintang buas dan aku telah mempersiapkan sesuatu untuk menangkal hal itu sebelum kita memulai ekspedisi ini. Kalian akan menemukan dua nol kota besar di dalam kereta-kereta barang kita. Kita akan menggunakan satu dua sekarang. Dia memerintahkan prajurit membuka sepuluh kereta barang miliknya dan sepuluh kereta berwarna hitam lainnya tetap dijaga dengan baik. Mereka semua menduga-duga apa isinya. Kemudian setelah kotak dua di dalam kereta itu dibuka mereka melihat bahwa di dalamnya ada berbagai macam bagian-bagian tubuh binatang yang terbuat dari kayu dan besi. Barang-barang itu berbentuk kuku besar yang terbuat dari baja, badan yang dibuat dari kayu jati dan memiliki pelindung terbuat dari kulit badak. Masing-masing bagian binatang itu kemudian dirakit dan dipasang duakan. Masing-masing binatang buatan itu mampu memuat sepuluh orang prajurit. Mereka berhasil merakit sekitar 100 binatang buatan. Dia juga memerintahkan pada pasukannya untuk mereka membawa mesyu dan benda-benda mudah terbakar lainnya di dalam badan binatang dua itu. Keesokan harinya pasukan Su keluar untuk menyerang. Mereka mengatur formasi pasukan di depan jalan masuk menuju lembah tambang perak. Pasukan Men segera memberitahukan Menghuo. Mulu yang merasa dirinya tidak terkalahkan segera bergegas menyiapkan pasukannya, Menghuo juga. Mengikutinya dari belakang DGN membawa pasukan. Zuge Liang DGN berpakaian jubah sederhana segera duduk di dalam keretanya DGN membawa kipas bulu di tangannya menuju medan perang. Menghuo yang mengenalinya segera memberitahukan kepada Mulu. Dia adalah Zuge Liang, jika kita dapat menangkapnya maka tugas kita selesai sudah. Kemudian Mulu mulai membaca mantra lagi dan dia membunyikan loncengnya. Tidak berapa lama angin bertiup dan berhembus dengan kencangnya kemudian suara-suara binatang buas terdengar. Pasukan Su yang masih trauma atas hal ini merasa gentar dan mereka mundur setapak demi setapak. Kuda-kuda juga tidak mau menurut dan mulai meringkik ketakutan. Zuge Liang yang melihat hal ini langsung berdiri dan hanya mengipaskan DGN kipas bulu kecilnya. Yang terjadi adalah sekarang arah angin kuat berhembus ke arah lawannya dan bukan ke arah pasukannya. Kemudian di dari belakang pasukan Su muncul binatang dua buatan yang telah dirakit ini. Binatang dua liar suku men terdiam sejenak dan tidak berani maju melihat adanya binatang dua buatan Zuge Liang yang berbentuk menyeramkan dan juga besar sekali. Dari mulut binatang dua buatan ini mereka dapat mengeluarkan api, kuku mereka yang terbuat dari baja sangat tajam dan menimbulkan suara yang mengerikan. Binatang dua buas suku men akhirnya ketakutan dan mulai melarikan diri, banyak dari antara binatang dua itu yang berbalik arah dan melukai pasukan men. Zuge Liang kemudian memberikan tanda untuk melakukan serangan penuh. Dan pasukannya mulai membunyikan genderang perang dan juga terompet dua besar. Pasukan binatang buatan Zuge Liang menjadi pasukan artileri kuno karena mereka dapat melemparkan benda-benda mudah terbakar dan meledak ke belakang pasukan musuh. Pasukan men yang menyerang binatang dua buatan itu sangat kesulitan karena mereka tebruat dari kayu jati yang keras serta dilapisi oleh kulit badak serta besi. Mulu yang tidak percaya bahwa kesaktiannya gagal kemudian mencoba untuk membaca mantra-nya lagi, tetapi Zuge Liang yang melihat hal ini segera melemparkan tombaknya dan akhirnya membunuh Mulu, gajah Mulu yang sekarang tanpa pengendali segera menginjan dan menubruk siapa saja yang menghalagi jalannya dan hal ini membuat keadaan pasukan men semakin kacau. Seluruh pasukan Menghuo mundur dengan panik dan mereka segera bersembunyi di daerah perbukitan. Dengan ini seluruh lembah tambang perak berhasil direbut oleh pasukan Su. Keesokan harinya, Zuge Liang mengirim sekelompok kecil pasukan Unut menangkap Menghuo. Kemduian dilaporkan bahwa Daylai yang telah bersusah payah memujuk Menghuo untuk menyerah dan ditolak oleh Menghuo akhirnya menangkap Menghuo dan menjadikannya tawanan. Dan, dia berserta seluruh keluarganya segera diikat dan dibawa ke hadapan Zuge Liang. Mendengar ini, Zhang Ni dan Ma Zhang segera dipanggil dan diberikan perintah dua khusus. Mereka kemudian bersembunyi di sekitar tenda Zuge Liang bersama banyak prajurit. Setelah selesai, Zuge Liang memerintahkan agar pengawalnya untuk memperbulahkan Daylai masuk ke dalam perkemahannya berserta tawanan dua itu. Ketika Daylai bersujud di depan tenda pemimpin, Zuge Liang lalu berkata, tangkap mereka segera keluar dari balik tenda duanya banyak prajurit dan akhirnya menangkap mereka semua. Apakah kau pikir taktik seperti ini dapat menipuku? Sekarang kau telah dua kali mencoba care ini dan berpura-pura akan menyerah. Yang pertama aku tidak menyakitimu, tetapi kali ini aku yakin kau ingin membunuhku. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk memeriksa tubuh Daylai berserta tawanan duanya. Prajurit-prajurit itu menemukan pisau dua tajam disembunyikan di badan mereka. Bukankah kau telah mengatakan bahwa kau akan menyerah jika tertangkap lagi? Jadi bagaimana sekarang? Tanya Zuge Liang. Kami telah datang atas keinginan kami sendiri dan mengambil segala resikonya. Hal ini bukan karena kemampuanmu. Jadi aku menolak unut, menyerah, jawab menghubung. Ini sudah keenam kalinya aku menangkapmu dan kau masih juga keras kepala. Apa yang kau harapkan? Tanda tanya, jika kau berhasil menangkapku ketujuh kalinya maka aku akan bersujud kepadamu dan tidak akan memerontak lagi. Sekarang setelah benteng istanamu ku rebut, apalagi yang harus ku takutkan? Tanya Zuge Liang. Dia memerintahkan agar ikatannya dilepas dan dia berkata, jika kau tertangkap lagi dan berbohong lagi padaku maka aku tidak akan memaafkanmu saat itu. Menghuo dan orang-orangnya segera pergi dari sana. Pasukan men yang tersisa tinggal beberapa ribu saja dan satu-dua dari mereka umumnya terluka. Mereka segera melakukan segala upaya yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Menghuo cukup senang melihat masih ada beberapa pemimpin kepercayaannya yang selamat dan dia akhirnya bersama Dayelai berunding. Kemana lagi kita akan pergi? Benteng kita telah direbut musuh sekarang. Dayelai menjawab, masih ada satu negeri lagi yang belum dikuasai Zuge Liang, kerajaan Wuguo. Tempat itu terletak 500 li di sebelah Tenggara. Rajanya bernama Wutugui, dia adalah raksasa dengan badan besar setinggi pohon. Dia tidak memakan beras dan gandum tetapi ular dua berbisa dan juga daging dua binatang buas. Dia memakai pakaian perang yang terbuat dari tulang manusia yang dilapisi dengan rotan. Sehingga tidak ada pedang dan anak panah yang dapat menembusnya. Para prajurit duanya juga memakai baju zirah yang terbuat dari rotan. Rotan dua ini tumbuh di daerah gunung, mereka merambat melalui bebatuhan dan dinding dua. Para penduduk di sana memotong rotan dua itu dan merendam mereka di dalam minyak selama 1-2 tahun. Kemudian mereka dikeringkan di bawah sinar matahari. Ketika kering kemudian rotan dua itu direndam lagi dan setelah 1-2 tahun dijemur kembali. Mereka melakukannya berulang dua. Kemudian rotan dua itu digunakan membungkus helm dan juga baju zirah mereka. Dengan memakai ini, mereka dapat mengapung di sungai dan mereka tidak kebasahan. Serta tidak ada senjata tajam apapun yang dapat menembusnya. Pasukannya disebukan pasukan jubah rotan. Kau harus meminta bantuannya dan dia akan membantumu mengalahkan zugeli yang semudah pisau tajam membelah bambu. Menghuah akhirnya pergi menuju kerajaan Wuguo dan dia menemui raja Wutugu di sana. Orang-orang di kerajaan itu tidak tinggal di dalam rumah, mereka hidup di gua dua. Menghuah menceritakan cerita kekalahannya kepada Wutugu. Wutugu kemudian berkata, aku akan mengumpulkan seluruh prajuritku untuk membalaskan dendamu. Menghuah kemudian bersujuk padanya dan sangat bersyukur. Wutugu kemudian memanggil dua generalnya yang bernama Ksini dan Tuhan serta memberikan mereka tiga. 0.000 prajurit rotan dan memerintahkan mereka menuju arah timur laut. Mereka kemudian tiba di sungai Persik, di tempat itu di kedua tepi sungainya tumbuh pohon Persik. Setelah bertahun dua dedaunan pohon ini jatuh ke sungai dan menyebabkan sungai itu beracun kecuali untuk penduduk asli di tempat itu, bagi mereka air sungai ini dapat meningkatkan stamina mereka dua kali lipat. Mereka kemudian berkemah di tempat itu untuk menanti kedatangan pasukan Su. Sekarang Zuge Liang sudah mengetahui kemana Menghuah pergi dan dia juga mengetahui bahwa Menghuah meminta bantuan pasukan rotan. Zuge Liang segera bergerak menuju tempat di mana musuh berkemah. Dia menanyakan kepada penduduk setempat mengenai daerah sekitar dan mereka memberitahukan padanya mengenai sungai Persik itu. Akhirnya dia terpaksa mundur beberapa li dan berkemah. Hanya Wei Yan dan pasukannya yang diperintahkan untuk bertahan di tepi sungai itu. Keesokan harinya Wu Tugu memimpin pasukannya melintasi sungai dan dengan bunyi genderang perang, Wei Yan keluar menemui dia. Pasukan Wu Guo langsung maju menyerang pasukan Su langsung memanai mereka, tetapi tidak ada panah apapun yang mampu menembus baju zirah pasukan Wu Guo yang terbuat dari rotan. Ketika mereka telah sampai, pasukan Su tidak dapat membunuh mereka dengan tombak dan pedang sehingga musuh dengan mudahnya mengalahkan pasukan Su. Akhirnya pasukan Su terpaksa mundur tetapi pasukan Wu Guo tidak mengejarnya. Ketika sedang mundur, pasukan Su melihat bahwa pasukan Men seperti berjalan di atas air. Beberapa dari mereka lelah berjalan sehingga mereka melepaskan baju rotan mereka dan mereka mendudukinya dan membiarkannya mengapung. Ketika Zuge Liang mendengar laporan jenderalnya, dia segera memanggil Lukai dan juga beberapa penduduk setempat. Lukai berkata, aku pernah mendengar bahwa kerajaan Wu Guo adalah yang paling liar dan terbelakang dibandingkan dengan kerajaan lain di selatan. Aku juga pernah mendengar mengenai baju zirah dari rotan yang dapat kebal terhadap berbagai senjata tajam. Aku juga mendengar mengenai sungai Persik yang beracun. Suku Selatan ini sangat sulit ditaklukan dan kemenangan di sini hanya memiliki arti kecil. Kita sebaiknya segera mundur. Tidak, jangan. Kita telah melalui banyak kerintangan untuk sampai ke tempat ini dan tidak mungkin kita kembali dengan tangan kosong. Aku akan memiliki rencana untuk menghadapi suku Wu Guo ini esok pagi, kata Zuge Liang. Setelah mempersiapkan pertahanan untuk perkemahannya, dia memberikan perintah agar seluruh pasukannya tidak boleh keluar bertempur. Zuge Liang lalu pergi mengamati daerah sekeliling tempat itu. Dia meminta bantuan penduduk setempat untuk menunjukkan tempat-tempat di sekitarnya. Dia sampai ke tepi sebuah jurang di mana dari sana dia dapat melihat seluruh tepi utara dari sungai Persik. Daerah itu tampaknya adalah daerah pegunungan yang sulit dan sangat tidak mungkin dilewati oleh pasukan besar. Akhirnya dia turun dari keretanya dan berjalan kaki. Kemudian di dari atas sebuah bukit dia melihat lembah yang berliku dua seperti ular besar. Di sisi-sisi dua lembah itu ada tebing tinggi yang sangat berbahaya dan juga tidak memiliki tumbuhan sedikitpun. Di tengah-tengah lembah itu ada jalan kecil yang dapat dilalui. Apakah nama lembah itu tanya Zuge Liang? Lembah itu disebut lembah ular berkelok di ujung jalan keluar itu kau akan menemukan jalan besar menuju kota tiga sungai. Jalan yang melalui lembah itu dikenal dengan nama Talangsi, jawab pemandunya. Hal ini. Tentu ini adalah petunjuk dari langit. Aku pasti akan memperoleh kemenangan besar di tempat ini. Setelah cukup melihat-lihat, dia segera kembali ke kemahnya. Setelah tiba di kemahnya, Ma Dai segera dipanggil dan diberikan perintah untuk melakukan persiapan. Zuge Liang memerintahkan kepadanya, Aku akan memberikanmu sepuluh kereta hitam dan kau harus membawa ribuan batang bambu. Kemudian kau harus membuka kota-kota itu dan ikuti petunjuk yang ada di sana. Setelah itu kau harus menjaga pintu masuk dan pintu keluar dari lembah itu. Waktumu 1-2. Bulan untuk mempersiapkan hal ini dan semua ini harus dilakukan dengan kerahasiaan penuh. Kesalahan sekecil apapun akan dihukum berat sesuai dengan hukum militer. Kemudian Zhaoye Ue dikirim untuk berjaga di jalan menuju kota tiga sungai dan Weian berkemah di dekat sungai Persik. Zuge Liang berkata pada Weian, Jika suku men datang kau harus meninggalkan perkemahanmu dan mundur mengikuti arah bendera putih yang akan kau lihat. Dan kau harus kalah sekitar 15 kali dalam 1-2 bulan ini serta meninggalkan 7 perkemahan. Dan kau tidak boleh menemuiku walaupun kau telah kalah 14 kali mengalami kekalahan. Weian segera berangkat, walaupun dia mengetahui bahwa dia harus kalah tetapi dia tetap mematuhi perintah itu. Zhang Yei kemudian diperintahkan untuk membuat perkemahan di beberapa tempat yang telah ditentukan dan Zhang Ni serta Ma Zhang diperintahkan untuk memimpin pasukan Su yang berasal dari suku Men yang telah menyerah dan kepada Merak. Berdua perintah khusus diberikan. Menghuo yang telah sering mengalami kekalahan dari Zuge Liang memberitahukan pada Wutugu, Zuge Liang ini sangat licik. Jebakan penyergapan adalah salah satu kesukaannya. Jadi kau harus memperingatkan pasukanmu jika kau memasuki lembah dengan pepohonan yang lebat. Raja Besar terima kasih kau telah memperingatkanku. Aku selalu mendengar bahwa orang dari kerajaan tengah sangat licik dan aku akan memastikan bahwa nasihatmu itu akan dijalankan oleh pasukanku. Aku akan pergi untuk bertempur dan kau boleh tetap berada di garis belakang untuk memberi perintah. Kemudian pasukan pengintai memberitahukan bahwa pasukan Sum mendekat di tepi sungai. Wutugu mengirim dua jenderalnya, Xini dan Tuan untuk menyeberang sungai dan melawan mereka. Akhirnya kedua belah pasukan bertempur, tetapi Wiyan segera dapat dikalahkan dan melarikan diri. Pasukan Men takut untuk mengejar mereka karena mereka mengira ada pasukan musuh yang telah disiapkan untuk menyergap mereka.